Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 5. Setiap imam besar Yahudi dipilih dari antara manusia. Ia mempunyai tugas untuk menolong orang lain dengan hal-hal yang harus mereka lakukan untuk Allah. Ia harus mempersembahkan pemberian dan kurban untuk menebus dosa kepada Allah. Imam besar sendiri lemah, sama seperti semua orang. Jadi, ia dapat bersikap lembut kepada orang yang tidak mengerti dan yang melakukan kesalahan. Imam besar mempersembahkan kurban untuk dosa manusia, tetapi ia sendiri mempunyai kelemahan. Jadi, ia juga harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Menjadi imam besar merupakan suatu kehormatan, tetapi tidak ada orang yang memilih dirinya sendiri untuk pekerjaan itu. Orang itu harus dipanggil oleh Allah, seperti Harun. Hal itu sama seperti Kristus. Ia tidak memilih dirinya sendiri untuk mendapatkan kemuliaan menjadi imam besar. Tetapi Allah yang memilihnya. Allah berkata kepada Kristus, Engkau adalah anakku. Hari ini, aku menjadi bapamu. Dan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, Engkau akan menjadi imam selama-lamanya, seperti Melkisedek. Ketika Yesus hidup di bumi, Ia berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Dan Yesus berdoa kepada Allah dengan tangisan yang keras dan air mata. Dan Allah menjawab doa Yesus karena Yesus rendah hati dan melakukan semua yang dikehendaki Allah. Yesus adalah anak Allah. Tetapi Ia menderita dan belajar untuk taat melalui penderitaannya. Setelah Yesus disempurnakan, Dia menjadi sumber keselamatan untuk selama-lamanya bagi semua orang yang patuh kepadanya. Dan Dia dinyatakan oleh Allah sebagai imam besar, sama seperti Melkisedek. Jangan ada yang mundur. Kami mempunyai banyak hal untuk diceritakan kepadamu tentang itu. Hal itu agak sulit dijelaskan karena kamu begitu lambat untuk mengerti. Sebenarnya, sudah waktunya bagi kamu menjadi guru sekarang. Tetapi kamu masih memerlukan orang lain lagi untuk mengajarkan pelajaran dasar dari firman Allah. Kamu masih memerlukan ajaran seperti bayi memerlukan susu karena kamu belum siap untuk menerima makanan yang keras. Orang yang masih bayi memerlukan susu. Orang itu tidak tahu apa-apa tentang ajaran yang benar. Orang yang sudah dewasa memerlukan makanan keras. Mereka itu sudah terlatih untuk mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Terima kasih telah menonton!